Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar? Pembaca Poskota dan Pemirsa Poskota TV Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat Bersama saya Triasa Permita dalam headline news Harian Poskota Edisi Jumat 21 Mei 2021 Seperti biasa rangkaian informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengkonfirmasi temuan kasus COVID-19 varian baru Yang berasal dari India ada di bukota Menurut Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Ngabila Salama Satu kasus dengan varian mutasi corona dari India itu diketahui terjadi akibat transmisi lokal Bukan kasus impor dari luar negeri Dan kini pihaknya sudah melakukan tracing masif di wilayah terpapar Sementara itu untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca lebaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo melakukan kunjungan ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat Berita utama selanjutnya tentu pos kota punya informasi kriminal Aksi pencurian terjadi di kampung Katulampa, Kelurahan Katulampa, Bogor Timur Pelaku yang terdiri dari tiga orang tersebut sempat menganiaya korban yang merupakan pemilik rumah Kronologi kejadian berlangsung saat ketiga pelaku masuk ke pekarangan rumah pada pukul 2 dini hari Lantaran mendengar suara gaduh, pemilik rumah pun bangun dan mencoba membela diri Serta berteriak hingga masa yang mendengar teriakan korban langsung menggeruduk ke lokasi Dan menganiaya para pelaku hingga bawak belur Saat ini pun ketiga pelaku sudah dikelandang ke Polsek, Bogor Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pada sajian berita kali ini pos kota juga punya pengembangan kasus terkait pencurian yang terjadi di Bintara, Bekasi Polda Metro Jaya akhirnya berhasil meringkus otak pelaku pencurian Sekaligus rudha paksa terhadap ABG wanita yang berusia 15 tahun tersebut Tersangka yang sebelumnya buron diciduk di tempat persembunyiannya di kawasan Bogor Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menuturkan Tersangka mengaku sudah 5 kali melakukan aksi pencurian Dan bahkan hasil rampokan tersebut digunakan untuk membeli narkotika Nah itulah tadi sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Saya Tria Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit tunur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!